Ciri-ciri orang jenius yang jarang diketahui, apakah ciri-ciri ini ada di diri kalian seperti senang menghabiskan waktu sendiri, suka melamun, suka berbicara sendiri, mengakui kesalahan, suka mengkritik diri sendiri, dan seterusnya. Sebelum kami uraikan, jangan lupa klik subscribe, klik share, aktifkan tombol loncengnya, dan berikan komentar kalian di kolom komentar ya guys. Orang jenius biasanya memiliki ciri-ciri kebiasaan yang dianggap berbeda dari orang pada umumnya. Tanpa disadari, kebiasaan tersebut ternyata bisa meningkatkan daya pikir seseorang. Pada umumnya, orang mengukur kecerdasan manusia dengan sebuah tes IQ. Namun, penilaian tes tersebut hanya untuk mengukur bakat dan kemampuan seseorang. Merangkun laman healthline.com, para ahli percaya bahwa satu tes tidak dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kecerdasan karena ada beberapa jenis kecerdasan yang perlu dipertimbangkan. Salah satu pertimbangan yang dimaksud adalah adanya beberapa kebiasaan seseorang yang dapat dihubungkan dengan tingkat pembelajaran, pemecahan masalah, dan kreativitas yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kebiasaan tersebut bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh orang jenius, apa saja kebiasaan tersebut. Yang pertama, senang menghabiskan waktu sendiri. Dua peneliti bernama Norman P. Lee dari Singapore Management University dan Satoshi Kanasawa dari The London School of Economic and Political Science pernah mengungkapkan bahwa kerumunan membuat orang dengan IQ tinggi atau jenius kurang nyaman. Dalam penelitian yang berjudul Country Road, Take Me Home to My Friend, Home Intelligence, Population, Destiny, dan Friendship, efek modern happiness tersebut orang jenius memiliki kecenderungan lebih senang untuk membesarkan waktu sendiri saja. Nomor dua, suka melamun. Jika biasanya orang melamun karena banyak yang dipikirkan, maka orang jenius melamun merupakan waktu untuk memberi jeda pada otak mereka. Sebuah studi dari University of California menemukan bahwa ketika otak diberi tugas yang banyak, maka otak yang bisa beristirahat bisa menghasilkan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Para peneliti menyebut fenomena ini artinya memberi masa inkubasi pada otak dengan cara membiarkannya sejenak tanpa pemikiran hal-hal yang berat, sehingga membantu meningkatkan dalam pemecahan masalah dan kreativitas. Nomor tiga, suka berbicara sendiri. Orang jenius biasanya memiliki kemampuan analisa dalam berbagai hal kemudian tersimpan dalam pikiran. Kondisi ini membuat orang jenius seringkali berbicara sendiri. Tanpa disadari, kebiasaan ini bisa meningkatkan daya ingat dan memperkuat ketajaman kerja otak mereka. Nomor empat, sering mengakui kesalahannya. Orang jenius selalu menempatkan kebenaran sebagai hal yang objektif. Maka dari itu, ketika terjadi sebuah kesalahan, orang jenius akan menyadari kesalahan terlebih dahulu dan mengakuinya sebagai sebuah pembelajaran. Hal ini dikarenakan orang jenius cenderung memiliki otak yang mampu memahami sudut pandang orang lain, sehingga tidak takut untuk mengakuinya. Dan yang nomor lima, suka mengkritik diri sendiri. Menurut penelitian orang jenius, tidak selalu percaya diri. Sebuah studi tahun 1999 dari Cornell University mengungkapkan bahwa orang yang tidak kompeten tidak dapat mengenali ketidakmampuannya, sehingga menyebabkan penilaian diri meningkat. Studi ini juga menemukan bahwa orang yang sangat kompeten, seperti orang jenius, cenderung meremehkan kemampuan mereka. Hal itu dikarenakan mereka tahu seberapa banyak pengetahuan yang ada di luar sana, jadi mereka cenderung mengkritik diri sendiri, guys. Itulah ciri-ciri orang jenius yang jarang diketahui orang, guys. Silakan bagikan konten ini agar makin banyak yang teredukasi. Dan jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar ya, untuk saling mendiskusikan mungkin kalian punya pendapat berbeda. Dan jangan lupa klik subscribe-nya, aktifkan notifikasi, dan sampai jumpa, guys.